Sebelum melanjutkan video ini, gue mau mengucapkan Takobalmina Waminkum Mohon maaf lahir dan batin Kepada seluruh subscriber dan viewer gue Gue mau bahas juga sedikit Masalah ada problem ya Di mobilnya si Aldi nih Adik gue Kemarin abis kena apes dia Jadi dia itu lagi parkir Terus di tabrak Nanti akan dijelaskan gimana selengkapnya Buat kalian yang mudik Hati-hati di jalan Semoga selamat sampai tujuan Dan kembali ke kota asalnya Tapi buat kalian yang dirumah aja Jangan jenuh Karena gue akan menyuguhkan video-video yang lebih menarik Oke guys Ini tempat adik gue Dan temen-temen ini guys Kenal ini menjaukan apa ya Nama gue Matanek Ini yang jadi pipi ya Oke dan ini adalah unitnya yang mau di review Mau di obrol-obrol sedikit Dan ini aksidennya Biar lebih jelas Kita bawa keluar aja Kita review sedikit aja Lihat-lihat di dalamnya sekarang Kilonya masih Ya masih kecil banget 26 ribu nih Kalau ada yang minat Ini kondisinya Kinjis-kinjis banget nih Sudah pakai iDrive Luar biasa Oke sih Biar tapi lebih jelas Kita bawa keluar aja ya Karena Nah ini depan Ada mobil yang kita tindirin dulu Oke Nyalain Ini juga 2013 Cenderung sedikit Kilometernya masih Berapa nih? 37 ribu? Kita minahin dulu guys Gak apa? Gak apa? Kepalanya ngadepin aja ke sana Biar melintang Fiturnya apa aja nih? Fiturnya Ada auto headlamp Auto headlamp Auto wiper Ini semua switchnya Kalau teman-teman yang memakai mobil Eropa Pasti udah biasa Tapi kalau buat mobil Jepang Karena biasanya ada di Nakang setir Kalau buat menyalakan lampu Ada di sini ya guys Bisa apa lagi? Auto wipernya Jadi wipernya ngikutin hujannya Kalau hujannya deres Kenceng Terus ini apa nih? Ini buat audio Ini buat AC Udara luar Udara dalem Ini CD-DVD Ini buat yang Indonesia Ini masih dummy Oke Kalau bisa apa-apa Ini poloma Poloma biasa ya Biasa Ini tipe eksekutif ya Jadi tahun 2009 Masa-masa transisi Dari Yang sebuang festive Yang fast lift Berikutnya LCI Jadi yang ini udah ada Eye drag Ini joknya elektrik ini ya? Semi-elektrik Semi Buat maju-mundur Masih pake Tarikan-tarikan itu Iya tarikan ini ya? Iya tarikan yang kiri situ Oh oke Yang ini ya? Iya Untuk maju-mundur Tapi untuk merebakannya ini ya? Iya elektrik Naik turun juga udah ada High adjuster ya? Iya Tempat penyimpanannya Sangat sedikit Menurut gue ini Dikit banget nih Interiornya masih oke Masih rapi Masih bagus Kursi-kursinya Ini rawan banget Sebenernya terhadap kotor Warna beige gini Prefer gue hitam ya Gimana ya? Karena memang rejeki Dan nadanya begini Waktu itu cuma ada unit begini Yaudah Ini colokannya Buat Porot LED Buatnya lighter ya Aux-nya sama USB Di Lasi tengah Gue takut banget nih Gini-gini nih Takut rusak Kaca semuanya full auto Yang tipe ini Terus juga Untuk melipat Spion gitu Sudah elektrik Selalu sedia Nih Sejadah Karena kita kalau Jumatanya Biasanya gak ada petempat Dimanapun jadi Sama sandalnya jangan lupa Lampu yang facelift Dan LCI Sudah begini guys Lampu sandalnya Dia bintik-bintik LED Lampu yang tipe sebelah facelift Gak pake LED ya Halogen kalau Oke Oke Kalau lampu yang faceliftnya Suka sih gue sih Di bagasi siapa di? Di bagasi ada Ini siapa? Spare tire Oke Karena dipake ban biasa Jadi ada Ban cadangan Dan ini Waduh Sangat berantakan Ya inilah mahasiswa Ada buku Ada Itulah Getas Ini ban cadangan Cuma nanti Kalau misal Amit-amit bocor Susah ngambil Yang ini Harus rapi Di Alazar nih Aluminium Alazar nih Aldi Gak ada Tools yang buat Dongkrak segala macem Karena ini memang Sudah rampet tire Di luar Ini segitiga pengaman Ada ya Kalau ada accident Atau Darurat Bindah aja di kamar Karena tadi di luar Berisik banget Jadi gak memungkinkan Buat kita lanjutin lagi Basic aja Udah berapa lama Pake S90 itu Udah setahun lebih ya Setahun dua bulan apa Suka dukanya Di sukanya dulu apa sih Selama Berapa lama ini Pake mobilnya Sukanya Bentuknya keren Pasti Iya Suka diliat orang Tenaganya lumayan sih Gak 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 boyo-boyo banget Berapa power-power ini Ini 154 2000 cc 4 cilinder 4 cilinder Gadan belakang Terus Apalagi nih Sukanya Kayak waktu itu katanya Di mall Dia bisa dapet parkir Ini ya Beda lah ya Dari parkir yang lain Soalnya Kan mobilnya Kalau misalnya Misalnya parkirnya Pararel Kan mobil Eropa Kayak S90 tuh Gak bisa diparkirin Pararel Soalnya gak bisa Copot kunci Kalau di end gitu kan Jadi Biasanya Untuk ngeparkir Gara-gara gak bisa di netral Dikasih parkir khusus Kayak di depan Langsung gitu Atau di Agak ujung Biasanya sih gitu Lumayan tuh Lumayan banget For information juga Waktu itu ngangkat Sekitar angka 200 ya 200 jutaan 220 juta Angkat ini di Beamer Room Yang ada di Jala mana Di Tanah Kusir Om Pungki Punyanya Om Pungki ya Orangnya enak Itu Showroom BMW Yang rekomen lah Jadi kalau kalian Butuh beli mobil Dan after sale service Yang bagus Gue rekomen juga sih Karena gue denger dari Aldi Aldi beli disitu Ada masalah sedikit Kayak waktu itu Pelafon turun Yang sering kejadian Di mobil Eropa Di bawah kesana Mereka helpful Jadi kalau memang ada Masalah-masalah Bisa dibantu juga Dan dia ada garansi deh Garansi sebulan Kalau masalah ya Mesin Matic Mesin nama Matic Ngomong kekedapan Beda banget ya Beda Kedap Generasinya Camry baru pun Sama Pajero baru pun Juga Gak bisa mengalahkan Tingkat kekedapan Dari si Si S90 Yang si Ali ya Walaupun ini udah tahun 2019 I drive ya Kayak mobil sekarang Sepinter-pinternya mobil Biasanya head unitnya Hanya sinkron terhadap Si steering wheel aja ya Jadi Gak bisa ngecek sampai Ke ada tekanan ban Kan memang juga ada Modul ya sekarang ini Orang-orang pada pakai dan jual Secara online Bisa ngecek oli juga nih Lewat i drive Kondisinya udah Masih oke apa Udah harus diganti ya Ya Beberapa komponennya dia Oli Rem depan belakang Terus Filter-filter Kalau gak salah ya Bisa ngeceknya Sama buat ngecek ini ya Ada problem fault Ya Atau enggak Itu bisa dicek dari situ Lampu mati gitu Buat error Nah waktu itu Pas kita ngambil Si S90 ini Udah diganti Headlampnya sama Focklampnya dia Pakai HUD Pakai HUD Nah waktu itu Problemnya Suka mati-mati Kata Aldi Itu ada notifikasi terus Kalau lampu sebelah mati Jadi karena Aldi juga Udah males banget Urusan ribet gitu Lampunya diganti lah Sama si Aldi Jadi apa ya sekarang? Di halo gate biasa Ini apa? Philips Crystal Vision Sama gue juga dulu Di On Digest Pakai Crystal Vision juga Karena itu Lampu halogennya Menurut gue Recommended Dia sedikit lebih terang Dan sedikit lebih putih Daripada lampu pada Bawaannya ya Jadi Enak sih Di mata juga Gak begitu kuning-kuning banget Kalau kita lihat Ketika malam hari Dukanya di Pake mobil ini Dukanya ya Sabar aja servicenya Mengingat mobil yang Sudah agak berumur Jadi harus juga rajin Mampir ke dekel Masalah Bahan bakar gimana? Bahan bakar Ya sering-sering aja Kepom bensin lah Ya jadi Untuk mengangkut Mobil seperti ini Butuh biaya ekstra Ketika kalian mau ngambil Kita gak ngerti Mobil ini Pemakai sebelumnya Seperti apa Karakteristik membawanya Dan kemudian juga Ada komponen Part-part yang udah mulai halus Itu juga Jadi gimana ya Ngespare uang Sekitar 20 juta 30 juta Mengingat ini mobil Eropa Gak begitu murah Jadi spare partnya Seperti info deh Ada apa aja yang udah diganti Yang lumayan biayanya Kalo spare part ya Yang udah diganti Itu pertama cover clap Kalo kalian ganti cover clap nih Gue saranin cari bengkel Yang ngerti Soalnya gue pernah masuk bengkel Dan itu Divonis Minta diganti semuanya Tapi gue ke bengkel yang lain Itu cuma diganti sealnya aja Info biayanya ngeri? Kalo diganti Satu set Itu kalo gak salah Dua setengah jutaan Sama jasa segala macem Plus 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 Itu bisa empat juta Terus gue nemu bengkel Yang cuma bisa ganti sealnya aja Itu total satu setengah juta Hah Spera lumayan Iya Kalo suspensi deh Shockbreaker Kamu ganti yang mana? Suspensi belakang ganti Itu nge-bushing-bushing Itu tiga koma setengah Tiga setengahan lah Tiga setengah Oke Oke Merknya apa sih? Merknya Apa ya? Lupa deh Pokoknya Merk Jerman deh Lampu DRL depan Sekali lagi nih guys Kalo misalnya Kalian ganti lampu ya Itu ke bengkel yang ngerti Soalnya Gue rugi sejuta Untuk ganti lampu Kenapa ruginya? Soalnya Gue cari di internet ya Itu tuh Bahalami cuma 200-300 ribu Dulu-dulu Gue gak ngerti Jadi gue beli aja di bengkel gitu kan Itu satu juta Itu aja masangnya gak bener Mati-mati terus Jadi kalo kalian mau ganti lampu Pastiin compatible Sama cari harganya yang oke Gitu ya Nah itu Balik lagi pegangan bengkelnya juga nih Menjurumuskan apa Membawa Keberuntungan buat kita Karena memang bengkel yang ngerti Pasti akan ngasih tau Part yang harus diganti Ini, ini, dan ini Partnya yang bisa dipilih Ini, ini, dan alternatifnya ini Ya kalo misalkah Bengkel-bengkel yang gak mau ribet gitu Ganti semuanya Kayak tadi kan kejadian Selisihnya lumayan biayanya Lumayan Tau nih pasti nih Dukanya satu lagi Kalo jalanan rusak ya Kayak di Kelapa Gading Iya Karena Li dulu sekolahnya di Kelapa Gading Udah lulus nih baru banget pindah ke Universitas Dia dulu sekolahnya itu Jalanannya mampus Kelapa Gading jalanan rusak Sampai mobilnya Watman Baris juga ini ya Bandes sobek Bandes sobek Habit ditauin Itu, berapa kali mentok udah gak gitu gak? Mentok udah banyak banget Basement-basement? Basement mentok beberapa kali Yang parah waktu itu sampe nyangkut Tengah-tengahnya nyangkut Jadi kalo misalnya udah nyangkut Lepas rem tuh mobil udah gak jalan Harus kasih gas gitu Udah bener-bener nyangkut tengahnya Kalo kayak gitu sih gak masalah sebenernya Soalnya dibawah tuh ada deck bawah Oke Jadi ketutupan semua Jadi gak masalah sebenernya Aman ya aman Oke segmen berikutnya Masuk ke segmen yang accident Yang tadi gue udah sedikit kasih tau ke kalian Ada luka di mobilnya Aldi Itu karena dihitung ada 3 kali guys Berarti udah kejadian Pertama karena dia parkir Terus kena serempet taksi ya kalo masalah Yang kedua tuh ditabrak Harley Yang ketiga pas parkir lagi ya Iya Jadi yang pertama dulu nih Tiga-tiga accident tuh mobilnya diem semua Udah Mobilnya diem aja kena hajar Ceritanya gue lagi main rumah temen Lagi main PS gue di kamarnya Nah lagi main PS gue dikasih kabar sama supirnya di bawah Katanya udah nyenggol mobil gue Oke gue turun ke bawah Ngeliat ada mobil Bluebird lagi muter balik Terus gue liat lukanya iya bener baru ditabrak gitu Warnanya biru gitu Warnanya biru Pertama Itu apa Bluebirdnya gak berhenti kan Tapi di stopin sama warga sekitar Akhirnya berhenti Terus supirnya gak mau ngaku Tapi setelah ngomong-ngomong Akhirnya ngaku juga gitu Gue lurusin lagi Waktu itu Aldi ceritakan gue Tolong nanti di koreksi ya kalo salah ya Jadi waktu itu yang Aldi bilang minta ganti rugi Si supirnya gak mau Terus Aldi bilang karena ini warna mobilnya yang nempel Setelah cat di mobil Aldi itu warna biru Akhirnya dia mengaku Ya mengaku Akhirnya dia begitu Jadi akhirnya dia mau gak mau Dia ganti rugi Pertama dia gak megang uang sama sekali katanya Dia cuma megang uang 50 ribu Terus gue minta 300 ya 300 Dengan asumsi waktu itu Aldi ada asuransi Jadi Aldi memang gak pake asuransi Asumsi dia pake Jadi dia minta 300 ribu Ke driver ya Drivernya Terus Dikasih 50 ribu Terus dia dapet 50 ribu lagi dari penumpangnya Minta ke penumpang Minta ke penumpangnya Masya Allah Dia dapet 100 Terus Terus setelah itu Dia kan harus nganteri penumpangnya Yaudah dia pergi kan Nah setelah itu Gue nelpon ke pihak Lubert Pertanggung jawabannya Lewat telepon Tapi Kok udah 3-4 hari gak ada respon gitu kan Akhirnya di follow up lewat email Akhirnya ditelepon sama Lubert Disurut dateng ke poolnya Oke Pool yang di Di Radin Inten ya Radin Inten Deket bengkel Mitsubishi Oke Ketemu sama drivernya Sama satpamnya Sama satpamnya Jadi Dibilangnya atasannya itu merangkap operator Dan itu dia juga merangkap security Kepala security Jadi Aldi dateng ke sana Gue temenin Mereka kooperatif Memang sebelumnya Supirnya sempet kabur ya Beberapa hari Nah coba kabur Ternyata dateng lagi Narik lagi lah Hitungannya Langsung dikabarin dari pihak Bluebird Bahwa drivernya ada di tempat Jadi kita langsung meluncur lah Ke sana Gitu Udah dateng kesana Gue gak mau belibet Gue udah bilang Kalau misalka Bapak ganti Ini biayanya 2 panel Hitungannya dari BMW Sunter berapa di waktu itu? 3 juta Oh 2 apa 3 juta gitu 2 sampai 3 juta rupiah Tapi karena memang Aldi sudah bilang di awal 300-500 ya 300 kalau gak salah deh 300 ya Aldi minta 300 ribu Jadi yaudah Yang udah kesepakatan di awal 300 Tinggal sisa kurangnya aja dibayarkan oleh pihak Bluebird Si driver pun juga katanya gak ada uang ya Gak ada uang Jadi dia kas bond dulu sama kantor Ditalangin kantor Lalu Bisau terganti mobil Aldi Kita gak ngerti gimana teknis pengembaliannya Cuman Begitu dan clear Memang kalau misalka kejadian seperti ini Ada baiknya kalian foto Izin mengemudinya si pengendara tersebut Kalau kalian ditabrak Terus kemudian mobil dan ketika kejadian Jadi ini Memudahkan kita juga kalau ada masalah Di kemudian hari Ini ada bukti otentik Udah clear masalah itu? Udah Udah ya? Udah clear Jadi masalah itu udah clear Tapi memang mobilnya belum dibenterin Karena memang Aldi pake terus Di pari mobil buat kuliah Kemudian yang berikutnya Si Harley gimana nih? Si Harley itu Kejadiannya di Gunung Sahari Oke Itu kejadian lampu merah Jadi si Harley itu di Jadi ada dua baris nih jalanan Harlinya itu di baris paling kiri Gua disini Tapi kan lampu Depan gua kan lampunya merah Dia tuh kayak nyalip Anggepannya dia tuh gua tuh jalan Tapi gua berhenti Tabrak Hmm Nah setelah itu Gua turun kan Turun ketemu orangnya Orangnya tuh ngomong aku Maksudnya Kok bapak berhenti gitu kan Habisnya jalan dong Tapi dibantu sama orang sekitar Ternyata emang merah lampunya gitu kan Dan akhirnya Orangnya sepakat untuk Minggir Terus Apa namanya Dan dirugi Itu katanya Harley dia motor mati Motornya mati Olinya udah kemana-mana gitu kan Udah sepakat untuk minggir Akhirnya minggir Eh ternyata Pas minggir Itu motornya bisa nyala lagi Cabut orangnya Ya Hasilnya gak ada Gak dapet yang dirugi gitu Iya Nah inilah Kalau kalian Jangan sampai kayak gini lah Merugikan orang lain Gak ada rasa tanggung jawabnya Ya gitu deh Mudah-mudahan Allah Bales Manusia yang gak bisa bales Yang penting nanti yang atas yang bales Ikhlasin aja Semoga ya Harley nya Tepen dijual aja deh Hahaha Ya udahlah gak tau lah Intinya Ambil ikmahnya aja Memang Butuh juga Kalau kalian bisa Masukin mobil kalian ke asuransi Kayaknya lebih baik ya dia Iya Jadi menjaga-jaga seperti ini Bisa ter-cover Masalah itu Udah beres Walaupun emang gak beres Kemudian yang ketiga Berarti apa nih Yang belakang lagi ya Belakang Belakang lagi Gimana yang belakang Ceritanya gue lagi Hari itu gue lagi ujian UTS Oke Parkir di kampus Udah bener parkir Yang bener Naik ke atas Ujian Pas gue kelar ujian Gue turun Pas gue turun Ke depan Ada sapa nyamperin Katanya Jangan marah ya Kenapa pak Jangan marah pokoknya Pasti nabrak ya Iya nabrak gitu kan Belakang Iya di belakang Kampusnya Ali sama Ali S1 nya gue gak milih S2 di kampus tersebut Enak Satpongnya juga komunikasinya enak Ya enak kok satpongnya Yaudah Akhirnya ke mobilnya Ngeliat Oh iya lumayan parah ternyata gitu kan Yaudah Gue dibawa ke kantor posnya Ke komandannya Nah disitu gue ketemu sama orang yang nabrak Ternyata orang yang nabrak tuh Karyawan kampus ini juga gitu Iya Ternyata ngobrol 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 Ternyata Dia bisa nabrak gara-gara Gas motornya nyangkut Gas motornya nyangkut nabrak gitu kan Sebenernya gak masuk akal juga sih Di dalam kampus Kalo nyangkut berarti dia sempet ngebut Lalu ketika ngebut nyangkut Iya Loh berarti dia ngapain ngebut kan Dalam kawasan parkiran Sebenernya logikanya gitu Cuma namanya accident kita gak paham juga kan Ketika ngejadian Terus Akhirnya Ketemu sama orangnya Dia minta maaf segala macem Akhirnya diganti Oke Diganti berapa tuh? Diganti 700 ribu Diganti 700 ribu Diganti 700 ribu Motornya motor apa? Gak tau dia kayaknya sih motor Agak tua sih kayaknya ya Nah bayangkan ya Kita bandingkan ya yang tadi ya Seorang yang pake Harley kabur Orang yang pake motor biasa Ganti 700 Rasa malunya dimana nih pake Harley nih? Buat apa pake Harley bagus-bagus Kalo ganti rugi aja Kabur Iya gak? Iya Ya sebenernya Mohon maaf orang kalo ketika mohon maaf Itu pasti wajib kita untuk maafkan ya Karena Allah aja memaafkan Masa kita gak memaafkan Cuma namanya ganti rugi tuh harus Bayangkan kalo ketika Aldi Nabrak motor Lalu cuma mohon maaf dan kabur aja Apakah bisa diterima? Oleh anda misalnya ya Yang misalkan ditabrak Lalu penabraknya kabur Kan gak juga dong Harus ada tanggung jawabnya Kita disini juga begitu Kalo ada kesalahan Kita juga harus mohon maaf dan ganti rugi Cuma buat masalah Harley ini agak gak bijak nih Menurut gue deh Ini gak bijak ini sama sekali nih Bahkan yang motor tadi Staff ke kampus aja Ganti ya Ganti Ganti secara seluruh ya 700 ribu Memang tadi mintanya Sejutaan Karena emang udah parah banget Bemper kita gak ngerti tuh Udah pewat kayak gitu Tadi kan udah kalian liat juga Cuma namanya kita juga Ada rasa keprimanusiaan ya Kita juga Memberi kebijaksanaan lah kepada dia Namanya musibah juga kita gak ingin Katanya mobilnya lah Eh motornya lebih parah deh Katanya setangnya patah Oh gak salah ya Nah setangnya patah Kalian bayangin aja tuh Bemper Bemu yang begitu keras tuh dihajar gitu Aduh Sakit juga Gliat nih Sakit juga Jadi Apa lagi nih? Suka duka Terus ada sempet eksiden juga nih Ada lagi gak? Udah lengkap sih Udah lengkap ya? Pake telor bentar lagi Kira gitu aja Untuk episode kita kali ini Bentar lagi gue akan jalan ke Semarang Kita akan nge-vlog Jadi kalian jangan lewatkan beberapa episode ke depan Selain ke Semarang kita kemana lagi nih? Ke Kebumen Ke Kebumen Ke Jogja Kita mau makan kuliner apa tuh? Sate Kelatak Sate Kelatak Papong Katanya enak Jadi pas kita ke Bali tahun lalu Kita sempet ke Jogja Dan mau coba itu tapi tutup Gue lagi sakit tidur di hotel Aldi kesana sama bokap tutup Jadi nyoba yang lain Kita masih penasaran Pengen coba juga kuliner kesana Jadi jangan kemana-mana Di subscribe Beserta notifikasinya Karena subscribe itu gratis jadi Gratis Gratis Dan kalian bisa nambah juga nih wawasannya Jangan lupa di like Dan di share video ini Biar lebih bermanfaat Oke Sekian video kita kali ini Thank you udah nonton ya guys Sub indo by broth3rmax